Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 terjadi seperti itu, kasih barang kesipulan itu, kasih barang kepada orang yang memesan berarti dia berhutang kepada kita berarti dia berhutang kepada penjual misalkan kejadian seperti itu ya itu repot, orang-orang kalau tidak paham, muamalah ya itu salah, pre-order pre-order itu lebih kuat jazim ya, kecuali ada aid, tapi kalau misalkan sudah datang barang dengan spesifikasi sesuai dengan akad di awal tiba-tiba membatalkan sepihak, tidak ada cerita tidak ada cerita ya, salah kita masuk dalam pembahasan baru, nanti kita akan bahas riba lagi dalam pembahasan karat ya, karat kemarin kita bahas riba dalam jual beli nanti karat itu kan pinjam meminjam kita akan bahas riba lagi setelah itu arrahan wa'alal musallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa bi'ulumi mashayikhina fid daraini amin arrahnu lugatan atzubutu wa syara'an ja'lu'aynin maliyatin wathikatan bidainin yustawfa minha inda ta'adzuri wafaihi rohan itu secara bahasa artinya adalah tubut tubut itu artinya tetap ada juga yang mengartikan rohan itu sebagai al-habas al-habsu mengurung mengurung dan kebanyakan kitab yang yang familiar di Indonesia mengartikan arrahan itu sebagai al-habsu mengurung menahan wa syara'an dan secara syara'an menjadikan a'inin maliyatin benda yang bernilai a'inin maliyatin benda yang bernilai harta wathikatan sebagai penguat bidainin dengan sebuah hutang yustawfa minha diganti atau dipenuhi atau di ya itulah dibayar hutang itu minha dari wathikah ini ya dari barang yang dipercayakan ini dibayar hutang dengan itu inda ta'adzuri wafai ketika tidak mampu untuk membayarnya ya itu namanya apa gadai itu namanya rohan rohan ya ini kalau di Sumatera Barat banyak menyebabkan masalahnya masalah gadai nanti kita akan jelaskan masalahnya dimana rohan banyak orang sekarang membahas pagang gadai tapi dia tidak paham masalah fikir gadai dia tidak paham pula gosab karena pagang gadai kalau di Sunda itu gade itu yang akan kita lihat bukan masalah rohan saja bukan masalah riba saja tapi juga masalah gosab disitu kemudian juga ada kaedah pokoknya tidak bisa dilihat kalau kita baru menguasai rohan banyak hal-hal yang harus kita kuasai dulu baru kita bisa tarik kesimpulan bahkan jual beli juga harus didudukkan dulu baru kita bisa paham rohan masalah waris juga harus dipahami dulu baru kita bisa memahami rohan karena masalah gadai kalau di Sumatera Barat itu yang bikin rumit apa yang berhutang itu kakek dia generasi ketiga tapi hutang itu diwariskan pada anak cucu keturunan apakah hutang itu diwariskan ini konsep bermasalah hanya perlu kita dudukkan ini bab-bab ini kita dudukkan baru kita analisis kasus-kasus kontemporer masuknya kemana dan penyelesaiannya seperti apa ada empat ada empat marhunun 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 ini adalah barang yang digadaikan barang yang digadaikan kemudian marhunun orang yang berakad orang yang menggadaikan orang yang memegang barang gadai jadi ini kalau ada yang orang minang di sini pagang gadai itu sebenarnya gadai saja pagang gadai itu gadai biasa saja kenapa? karena memang secara akad gadai itu memang dipegang oleh orang yang bisa saja dipegang apakah surat-suratnya mungkin dalam akad kontemporer kan tadi makna rohan itu apa? al-habsu dikurung barang itu dikurung berarti pemilik barang itu sebenarnya sebenarnya juga tidak bisa memanfaatkan barang yang sudah digadaikan kalau sudah digadaikan ya sudah barang kalau sudah digadaikan ya sudah tidak bisa dia pakai-pakai karena kalau dia pakai berarti berkurang nilai barang tersebut sedangkan nilai utangnya tetap sama nilai barang gadai juga harusnya tetap sama sehingga dia tak boleh otak-ati barang yang sudah digadaikan ya murtahid ya adalah alladhi ya'khudul marhun orang yang mengambil barang yang digadaikan ya sudah al-habsu kalau di pegadaikan kan seperti itu kan digadaikan sesuatu di pegadaian sudah orang pegadaian yang memegang yang menahan barang tersebut wa-siratun dan terakhir ada sirat ada lafaz akadnya nah berarti gadai ini adalah akad yang masyruh akad yang disyariatkan gadai ini akad yang disyariatkan yang akan kita permasalahkan itu bukan gadainya tapi masalah pemanfaatan barang gadai ya yang kita permasalahkan adalah pemanfaatan barang gadai pagang gadai kalau bagi orang minang itu tidak jadi soal yang jadi masalah apa bukan pagang gadai tapi pakai gadai itu yang jadi masalah ya akad yang terjadi di Sumatera Barat itu bukan pagang gadai kalau pagang ya sudah dipagang saja tidak usah diapa-apakan itu tanah ya barang yang digadaikan tidak boleh diapa-apakan dipegang saja disimpan saja tapi yang muncul masalah kapan pakai gadai barang digadaikan dipakai itu yang jadi soalnya hukumnya nanti apakah riba apakah wasap kita analisis berdasarkan apa-apa yang sudah kita kenajar syurutul marhuni syurutul marhuni syarat-syarat barang yang digadaikan yang pertama ayyakuna aynan ayyakuna aynan bahwa adalah barang itu benda aynan bendanya ini benda yang bagaimana benda jelas saya gadaikan hatiku itu tidak ada cerita saya gadaikan hati ada-ada saja aynan saya gadaikan otak saya di pegadaian oh tidak bisa otak digadaikan ya makanya agak lemot saya sekarang digadaikan otak oh tidak bisa yang digadaikan itu aynan maksud aynan itu apa barang yang bisa dijual barang yang bisa dijual nah terkait terkait emas ini khilaf emas itu kita katakan khilaf karena kita menggadaikan sesuatu kalau dahulu tujuannya untuk mendapatkan emas ya dahulu kita menggadaikan sesuatu tujuannya agar kita mendapatkan emas kita bisa meminjam emas nah sekarang apakah emas itu sudah dianggap mata uang masih dianggap mata uang atau sudah dianggap sebagai benda biasa saja kalau kita anggap emas itu sebagai benda biasa saja yang sudah hilang sifat ke mata uangannya maka kita boleh menggadaikan ya bisa saja digadaikan emas itu tetap masalah emas pokoknya barang bisa dijual maka itu boleh untuk digadaikan nah berarti kita tidak boleh syarat ini kedua syarat ini kedua dan bahwa sah menjualnya nah ini barang sah dijual berarti syarat-syarat jual beli yang lima syarat-syarat mabi ya barang yang boleh dijual beli yang lima itu tetap diterapkan juga disini maka tidak sah kita menggadaikan barang yang bukan milik kita tidak sah menggadaikan barang yang bukan milik kita suami mau berhutang dia gadaikan harta istrinya tidak sah seorang pribadi berhutang dia gadaikan harta milik kaumnya tidak sah ini yang jadi masalah ya mobil atau rumah dibangun berdua bersama istri rumah dibangun berdua bersama istri berarti dimiliki berdua walaupun surat tanahnya itu atas nama istri misalkan maka istri tidak boleh menggadaikan rumah itu secara sepihak secara sepihak harus atas persetujuan suami karena walaupun secara surat secara legal itu rumah atas nama istri tapi kepemilikan kan kepemilikan berdua nah sama dengan tanah-tanah kaum ya tanah-tanah wilayat tanah-tanah pusaka kalau di Sumatera Barat nah tanah seperti itu milik siapa? tanah itu milik kaum tanah wilayat itu tanah wilayat itu kan asalnya wilayat jadi bagi yang bukan orang Minang saya sampaikan juga struktur sosial di ranah Minang ini di Minang itu sebenarnya tidak ada juga kepemimpinan tunggal sebenarnya tapi adat salingkah negari negari itu sama seperti kelurahan tapi di Minang negari itu mereka punya kemerdekaan sendiri kedaulatan sendiri nah dalam satu negari itu minimal terdapat empat suku dalam satu negari minimal terdapat empat suku dan masing-masing suku punya wilayah masing-masing nah itulah yang disebut dengan wilayah tanah-tanah tersebut dimiliki oleh suku sedangkan anggota suku orang-orang suku ini orang-orang yang ada di dalam marga tersebut suku tersebut mereka cuma punya hak pakai tidak punya hak jual tidak punya hak untuk menggadaikan apalagi kecuali yang menggadaikan adalah suku tersebut untuk kepentingan suku bukan untuk kepentingan pribadi nah sekarang kita untuk kepentingan pribadi kita kita gadaikan tanah yang dimiliki oleh kaum akadnya itu betul dari awal sudah tidak sah berarti ya andai terjadi itu menggadaikan harta yang dimiliki bersama untuk kepentingan pribadi tanpa kesepakatan bersama maka akad di awalnya saja sudah sah kenapa? karena menjual seperti itu juga tidak sah menjual menjual kalau menjual barang yang dimiliki bersama kan juga tidak sah ya syarat jual kemarin syarat barang yang diperjual belikan kemarin kita katakan apa? wilayah alwilayah bisa dengan perwakilan bisa dengan milk utam dimiliki secara penuh tapi kalau ini barang milik bersama kita jual secara sendiri secara pribadi ya berarti tidak sah menggadaikannya juga demikian maka akad-akad yang banyak kalau di Sumatera Warat itu dari awalnya sudah tidak sah hanya banyak masalah muncul belakangannya berarti tidak boleh menggadaikan anjing ya menggadaikan anjing tidak boleh menggadaikan tayo ayam tidak boleh menggadaikan barang orang lain tidak boleh menggadaikan barang yang tidak ada manfaatnya tidak boleh atau menggadaikan barang yang manfaatnya haram juga tidak boleh menggadaikan barang tidak jelas juga tidak boleh saya gadaikan sapi saya mana sapinya lepas di hutan itu tidak sah juga syarat-syarat barang yang diperjual belikan juga berleku dalam rohani karena ujung-ujungnya ujung-ujungnya utang itu akan dilunasi dengan barang yang digadaikan berarti barang ini siap dijual kapanpun siap dijual kapanpun oke syurutul marhunibihi syarat-syarat utang almarhunbihi ini sebab gadai ya kenapa kita menggadai karena ada utang ini nih marhunbihi yang pertama kaunuhu dainan adalah dia utang ya adalah dia utang dan adalah utang itu makluman diketahui oleh dua orang yang berakat apanya yang diketahui kadran jumlahnya wasifatan spesifikasinya tiga keping koin emas satu dinar ya tiga keping koin emas dinar yang utuh contohnya seperti itu jangan dibilang kalau kita pakai mata uang emas dan perak itu kita tidak akan menghadapi masalah juga ada masalah ada masalah kalau kita kan susah ya belanja 100 ribu belanja 50 ribu kita kasih duit 100 ribu maka kembalian 50 ribu kalau zaman dahulu belanja setengah dinar kita kasih duit satu dinar maka dia belah dua satu dinar itu dia kasih separuh dinar itu kepada kita terbayang ya ini masalah jual-beli zaman dahulu makanya perlu disebutkan dalam akad tiga keping dinar yang utuh atau yang sudah ini mukasar yang tidak utuh kalau yang tidak utuh itu kelemahannya apa pasti ada serbu-serbu emas yang menempel di alat pemotong sehingga satu keping dinar utuh kalau kita timbang dengan dua keping setengah dinar harusnya kan sama-sama satu dinar kalau ditimbang itu lebih berat yang satu dinar itu kalau ditimbang lebih berat yang satu dinar itu karena tidak ada serbuk-serbuknya yang yang nempel di alat pemotong itu contoh ya terus hutangnya itu memang ada ya ada hutang itu sabit ada hutang itu lazib hutang sabit itu contohnya ada ya hutang itu ada kalau misalkan hutang itu belum ada istilahnya terjadi hutang dulu baru kita gadai hutang dulu terjadi baru kita gadai jangan gadai dulu baru hutang hutang dulu baru gadai sabit kasih dulu pinjaman apa yang digadaikan ini saya kasih pinjaman gadainya apa gadainya sawah gadainya mobil itu yang terjadi Allah kalau sekarang kayaknya gadai dulu baru dananya cair gadai dulu baru dananya cair sebenarnya hutang dulu baru kemudian gadai yang keempat hutangnya itu harus lazib awilan ilal luzuh hutang itu lazim atau ayilan ilal luzuh nah ini contohnya hutang dalam jual beli hutang dalam jual beli contohnya saja ya saya membeli barang kepada seorang penjual kemudian saya kasih duit 1 juta tapi saya katakan kepada penjual andai barang ini tidak cocok bolehkah saya kembalikan kata si penjual boleh katanya kan itu namanya khiar syarat saya boleh mengembalikan selama 3 hari tapi masalahnya sekarang saya tidak kasih 1 juta saya tidak kasih 1 juta kepada si si penjual ini saya tidak kasih 1 juta kepada si penjual ini saya bilang saya hutang dulu ya saya bawa dulu ini barang selama 3 hari kalau misalkan tidak cocok saya akan kembalikan barang dalam tempo 3 hari berarti saya berhutang oke saya terima hutang kamu kata si penjual tapi saya butuh jaminan saya butuh jaminan nah apakah si penjual itu sudah misalnya kan seolah-olah ketika itu saya berhutang 1 juta kepada si si penjual tapi sebenarnya si penjual kan belum berhak mendapatkan 1 juta karena boleh jadi saya berubah pikiran dalam rentang waktu 3 hari sehingga saya kembalikan barang yang saya beli dan tidak ada hutang sama sekali ya tidak ada hutang sama sekali hutang itu ada kapan ketika memang si penjual itu meminjamkan 1 juta kepada saya tapi sekarang tidak konsepnya tidak seperti itu saya bawa barang si penjual ini dan saya berhutang ya nanti saya lihat 3 hari ini kalau memang tidak cocok saya kembalikan dalam 3 hari ini nah berarti si penjual ini ada dalam manzilah entah dia sudah berhak dapat 1 juta atau dia tidak berhak dapat 1 juta karena boleh jadi saya suka barangnya dan saya tetap dalam 3 hari itu tidak kembalikan barang boleh jadi saya tidak suka barangnya sehingga saya kembalikan barang itu dalam rentang waktu 3 hari walaupun begitu hutang ini namanya apa ayilan ila luzum sudah hampir lazim sudah hampir wajib atau dianggap wajib hutang wajib itu kalau hutang yang wajib itu seperti itu dia kasih kita duit kita wajib bayar itu lazim itu wajib tapi ini apa ayilan ila luzum contohnya seperti itu harga barang jika ternyata ada perjanjian khiar syarat tidak ada perjanjian khiar syarat maka itu juga sudah dianggap sebagai hutang yang lazim pokoknya hutangnya ada lanjut syarat syarat orang yang menggadaikan dan orang yang memagang gadaikan ifnani dua alikhtiar tanpa paksaan ahliyatut tabarru'i ahliyat tabarru'i ahliyat tabarru'i ahliyat melakukan perbuatan dharma perbuatan kebaikan ya maka dia harus balik harus berakal harus merdeka tidak boleh orang yang dipasung karena dia bodoh atau karena dia bangkrut kemudian walinya juga tidak boleh menggadaikan barang yang dimiliki oleh orang yang dia asur seperti itu ya kecuali ada darurat kecuali ada darurat syarat-syaratnya sama seperti ahliyat tabarru'i ya tidak harus adil ya orang fasik juga boleh syarat fasik syarat syarat saksi beda lagi syarat saksi beda syurutu syaratirahni masalah garansi waransi itu nanti kita bahas dalam masalah doman masalah doman sekarang kita bahas dulu rohan doman ada lagi dan rata-rata kalau kita cek-cek turas masalah doman atau garansi kontemporer ini kalau kita cek-cek betul ya banyak tidak sesuai syariat karena kita menggaransi sesuatu yang tidak jelas tapi nanti kita pelajari lagi ya dalam masalah doman itu garansi ini masalah rohan syurutu syarat sirat sirat rohan syurutu syarat sirat sirat baik sama dengan syarat sirat baik antara penjual dan pembeli ada kesepakatan kemudian tidak ada hal-hal yang memberikan indikasi bahwasannya orang yang menggadaikan dan orang yang memegang gadai itu tidak rela dengan akad dan seterusnya tengok lagi recall kembali apa yang sudah kita pelajari dalam syarat 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 sekarang surat turah bentuk akad rohan surat turah ayakuna lizaidin ala amrin alfudinarin dainan laziman bahwa adalah si zaid berhak atas si amar berapa dia berhak seribu dinar dainan laziman hutang yang harus dibayar berarti si amar berhutang pada si zaid amar berhutang pada si zaid si zaid memberi hutang kepada si amar si zaid memberi hutang kepada si amar si amar berhutang kepada si zaid seribu dinar dainan laziman lalu berkata si amar lizaidin bagi si zaid rohan tu kadari saya gadaikan kepada engkau dari rumah saya bil alfi dengan seribu seribu dinar yang merupakan yang merupakan hak kamu atas saya saya gadaikan kepada kamu rumah saya karena saya berhutang seribu kepada kamu maka si zaid pun berkata saya terima kemudian dia ambil barang itu dia pegang barang itu tak kemudian ini masalah yang tidak disebutkan di kitab masalah pemanfaatan barang gadai kita katakan tadi bahwa barang gadai itu mahpus barang gadai itu disimpan tidak boleh dimanfaatkan Baik itu oleh orang yang menggadaikan Tidak boleh pula dimanfaatkan oleh orang yang memegang Kenapa tidak boleh dimanfaatkan oleh orang yang menggadaikan? Karena dengan memanfaatkan barang gadai itu Nilai barang tersebut menjadi berkurang Nilai barang tersebut menjadi berkurang Ya para masyarakat, hutangnya tetap seribu dinam Sedangkan kalau dia pakai barang tersebut maka nilainya berkurang Sebaliknya, orang yang memegang barang tersebut juga tidak boleh memanfaatkan Kenapa? Karena barang itu bukan milik dia Yang satu tidak boleh memanfaatkan karena barang itu sudah diagadaikan Yang satu tidak boleh memanfaatkan barang tersebut karena barang tersebut bukan milik dia Nah ini hukum asal Kecuali ada izin Kecuali ada izin Kecuali ada izin Saya gadaikan kepada kamu rumah saya Oke katanya Bolehkah saya tinggal di rumah saya walaupun saya gadaikan kepada kamu Apa kata si pemberi hutang? Boleh katanya Nah tidak salah berarti Sudah izin Berarti ketika dia memberikan izin dia tahu bahwasannya nilai rumah itu akan berkurang Walaupun nilai hutangnya tetap Ya andai misalkan ternyata hutangnya seribu Dan nilai rumah itu di awal akad juga seribu Ternyata setelah 10 tahun ditinggali rumah itu nilainya berkurang menjadi 500 contohnya Kan bisa saja itu terjadi Bisa saja itu terjadi Maka ketika dia memberi izin dia juga sudah harus tahu Efek dari akad Ya atau dia gadaikan mobil selama satu tahun Dia bilang apa Bolehkah saya memakai mobil ini selama saya gadaikan katanya Kata orang yang memegang gadaikan silahkan pakai mobil ini Berarti dia tahu bahwasannya kilometer mobil itu juga tetap akan meningkat dan tentu harga jualnya nanti akan berkurang Ya itu contoh Maka boleh-boleh saja Dia berperti izin Nah sekarang kalau misalkan orang yang menggadaikan itu yang memberi izin kepada orang yang memegang Boleh tidak? Boleh juga Ya izin Nah kapan terjadi riba Kapan terjadi riba Nah ini akad riba ya Dalam gadai ini Ini akad riba Saya pinjamkan kepada kamu Satu juta rupiah Atau saya pinjamkan kepada kamu Seratus juta rupiah Dengan syarat Sawah kamu Saya yang kelola Itu riba Itu riba Ya Saya gadaikan kepada kamu Seratus Satu juta Ini kalau di kampung ada juga Gadai tipis-tipis ya Saya gadaikan kepada kamu Satu juta Dengan syarat Kelapa Satu batang pohon kelapa kamu itu Saya yang ambil hasilnya Itu riba Riba Kulukar bin jarronaf Anfahu riba Tapi Sekarang Saya pinjamkan kepada kamu Seratus juta Oke Kemudian apa lagi Saya butuh jaminan Utang Apa itu Itu sawah saya Itu sawah kamu Sawah kamu itu Tolong jadikan jaminan utang Oke katanya Maka terjadi akad utang Kemudian terjadi pula akad Gadai Sudah terjadi akad gadai Apa lagi Ini sawah Kamu tidak bisa pakai Ya karena sudah kamu gadaikan Ini sawah Saya pun tidak bisa pakai Karena saya sudah Karena ini sawah Bukan punya saya Dua-duanya sama-sama Anda bisa pakai sawah itu Gimana sekarang solusinya Gini saja solusinya Saya Karena saya memegang Barang gadai ini Daripada sawah ini Jadi semak-semak Saya tanam dengan padi Saya tanam dengan padi Saya tanam dengan jagung Nanti hasilnya kita bagi dua Dengan akad musakoh Ya walaupun musakoh Nanti ada khilafiah juga Dalam mazhab syafi'i Tidak semua tanaman boleh Dengan Akad musara'ah Akad musara'ah Tidak semua tanaman boleh Musara'ah Kalau bahasa kitanya Akad Join sawah Yang satu Pemilik lahan Yang satu Pekerja Berarti dalam ini Akadnya Pensepnya apa Si pemilik tanah Mempekerjakan orang Yang memegang tanah Nanti hasilnya dibagi dua Berarti ini akad Di luar akad hutang Akad ini di luar akad hutang Sehingga tidak terjadi ribah Nah ribah itu apa Jika akadnya Seperti kita sebutkan di awal Saya Pinjamkan kepada kamu Seratus juta Dengan syarat Saya yang mengelola tanah kamu Saya yang Menggarap sawah kamu Itu ribah Tapi kalau misalkan Sudah terjadi hutang Saya pinjamkan kepada kamu Seratus juta Terus apa lagi Saya butuh jaminan Ini sawah Ini sawah Kamu tidak bisa pakai Saya pun tidak bisa pakai Kalau misalkan Saya pakai akad ini Ini akadnya baru Berarti ini akad baru Akad apa itu Muzara Saya garap tanah kamu Nanti hasilnya kita bagi dua Bagaimana Atau saya sewa tanah kamu Kata orang yang murtahin Kata orang yang memegang gada Ini kan tanah punya kamu Ya kamu Tapi kamu tidak bisa pakai Saya pun tidak bisa pakai Karena ini tanah punya kamu Sekarang saya sewa sajalah Tanah kamu ini Setahun berapa sewanya Biar saya tanami jagung Biar saya tanami padi Berarti ini akad Di luar akad hutang Akad yang baru ini Di luar akad hutang Sehingga boleh-boleh saja Ya Kalau dia berada Dalam satu akad Maka dia menjadi riba Tapi kalau akadnya berbeda Tidak jadi riba Ini sama dengan Jual balik emas Kita punya emas Tiga gram Sepuluh gram Kita ingin ganti Dengan emas Yang beratnya Lima gram Kenapa kita mau ganti Karena lebih cantik Mungkin ukirannya Harganya sama Secara rupiah Tapi secara berat Berbeda Bagaimana caranya Biar halal Dibuat dua akad Dijual dulu emas kita Dapat duit Duit itu kemudian Dipakai untuk membeli Emas yang baru Ini barangkali Tentang akad Ruahan Nanti Mungkin kita ulang lagi Setelah Pembahasan korat Al-kardu pinjam meminjam Karena riba korat itu Seperti itu Kalau ada sesuatu itu Di luar akad Dia tidak jadi riba Ya Saya pinjamkan kepada Anda Duit seratus juta Nanti ketika Anda Ternyata Nanti di luar itu Kita lakukan mu'amalah Misalkan Ya Saya pinjamkan kepada kamu Seratus juta Ternyata Setelah saya pinjamkan Seratus juta Kebetulan saya ini adalah Pengusaha Pengusaha Cuci mobil Misalkan Dia datang ke Toko saya Ke tempat saya Dia cuci mobil Dia memakai duit Yang tadi saya pinjamkan Seperti itu Itu kan sudah di luar akad Pinjam-pinjam tadi Ya tidak ada ceritanya Berarti ini berkurang Nilai utang yang dia kasih Tadi Tidak seratus juta lagi Tapi jumlahnya sudah Sembilan puluh Sembilan juta Sembilan ratus Sebelum ribu Tidak bisa seperti itu Ya itu akadnya sudah di luar Akadnya sudah di luar Akad yang dibuat Dia orang Kan tidak jadi riba Itu barangkali ya Tentang Arwah Itu barangkali kejadian kita Pagi ini Para masyik Kemudian bermanfaat Bagi para masyik Kami pribadi Tapi kita bacalah dulu Tanya Bu Mengenai hutang tadi Jadi banyak kejadian Ketika Baik dia pinjaman online Atau offline Minjam 1 juta Tapi di awal Sudah dipotong 50 ribu Sama Si pemberi hutang Dengan alasan Uang administrasi Ini Masuk bagaimana Itu masuk ke goblokan Yang hakiki Ya Sudah dapat Gini ya Musibah kita Bukan riba Para masyik Tapi hutang itu sendiri Sebenarnya adalah musibah Itu dulu ya Hutang itu sendiri Adalah musibah Apalagi musibah Seperti itu Hutang 1 juta Ternyata Yang kita dapat Cuma 950 ribu Nanti Tambah Bunganya Setiap bulan Hutang itu bayar Kasih dulu 100 ribu Kayak 1 juta Kalau 1 juta Hutang kasih dulu 1 juta Ya Uang administrasi itu Di luar hutang Mestinya Di luar hutang Mestinya uang ADM itu Di luar hutang Ya bukan di dalam hutang Itu dalam hutang Dia hutang 100 ribu Kita tulis 1 juta Dia hutang 1 juta Tertulisnya 1 juta Tapi dia cuma dapat 950 ribu Itu Itu tidak sesuai antara Fakta dengan Lafaz ya Kenyataan dengan Lafaz Caranya bagaimana Kalau hailah Dalam hailah pun Kalau mau kita hailah-hailahkan Ini uang administrasi Walaupun ada hailah Tapi prosedur tetap Harus kita hargai Sebagaimana kita bahas dulu Dalam masalah zakat ya Ujung-ujungnya Kalau kita kasih duit Kepada Fakir miskin Kan sama saja Daripada kita repot-repot Ngasih beras dulu Kemudian orang fakir miskin Ini menjual beras Mending kita kasih duit Saja langsung Kan ada yang Menyatakan seperti itu Makasihnya kan tetap terwujud Tapi proses tetap Harus kita hargai Ya Apakah si peminjam dulu Memberikan 50 ribu Kepada orang yang meminjamkan Atau memang dikasih dulu 100 ribu 1 juta Seperti Itu prosedur Walaupun ujung-ujungnya sama juga Walaupun ujung-ujungnya sama Dan Nabi juga mengajarkan prosedur Ya enak Dalam masalah riba Bilal bin Rabbah Memberikan kurma yang bagus Kepada Nabi Kemudian kata Bilal Apa Saya punya 2 sok Bilal Kurma yang buruk Kemudian saya tukar Dengan 1 sok Kurma yang bagus Kata Nabi apa Auh 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 Aynur riba Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Aynur riba Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Makanya Nabi ajarkan pada Bilal Untuk menghormati proses Mestinya kamu jual dulu Yang 2 ini Yang 2 2 sok itu Kemudian dengan duit itu Kamu beli 1 sok Kurma yang bagus Itu prosedur Terus Berkata dengan ini Bu Yang masalah Gadai ini tadi Bu Jadi memang Fakta di lapangan Kalau kita lihat Digadailah Tanah itu Bu Kemudian Dengan catatan Gadainya 100 juta Tapi nanti Cicilannya Lebih dari itu Itu masuk ke Korjin Bu Ribakorot Iya Ribakorot Pokoknya lebih ya Pokoknya lebih Akatnya kan Dua nih Akat utang Dengan akat gadai Itu berbeda Akat utang Dengan akat gadai Itu berbeda Jadi Kalau misalkan Utang Jadi kita kesampingkan Dulu gadainya Kita lihat akat utang Andai dalam akat utang Ini terdapat Kelebihan Ya Kelebihan Maka itu adalah ribak Ini juga kesalahan Aktik gadai Kalau di kampung saya Kita menggadaikan Tanah kita Kita berhutang 100 juta Kita gadaikan Sawah kita Yang menggarap Tetap kita Tapi setiap kita panen Kita kirimkan upeti Kepada orang yang Meminjamkan kita duit Itu ribak juga Itu ribak juga Ya Saya pinjamkan kepada kamu Uang 100 juta Sawah kamu Saya yang pegang Katanya Gadaikan kepada saya Setiap kamu panen Kita bagi dua hasilnya Itu ribak Ya karena Si pemegang gadai Orang yang meminjamkan doang Tidak punya hak Sama sekali Dengan tanah Tadi Bukan punya dia Kecuali seperti yang kita Sebutkan tadi Yang mengelola adalah Si orang yang memegang Berarti dia seolah apa Amil Bekerja Dia dapat apa Dia dapat upah kerjanya Atau dia menyewa tanah Tadi kepada pemilik tanah Itu jelas Ada akat baru Kalau yang seperti tadi Tidak Dia dapat Cuma-cuma Itu ribat Jadi kalau hutang Kita lihat hutangnya Ada kelebihan Ada manfaat Atau tidak Kalau ada berarti Itu adalah ribat Itu beragali Maka solusinya bagaimana Saya pernah ditanya juga Ada seorang ASN Beliau itu punya usaha Kooperasi Jadi Kemana jadi ustaz Kami bisa dapat untung Jadi saya bilang Yang mau hutang Turu kemari dulu Biar saya ceramain Jangan zolim juga Sama dengan yang Biar saya bilang Waktu itu Gitu kan Gitu ustaz Ada solusi lain Bagaimana kira-kira Solusinya Kita harus perbaiki Tauhid kita Gak boleh Udah Wafat yang satu Ada penerusnya Jadi gini Mental kaum muslimin Memang perlu diperbaiki Kita ini Kata Ustaz Nora Kita ini Diuji dengan riba Itu Kita diuji dengan riba Ghosab Itu karena kita Tidak mengenal Sunnah Kordul Hasan Ketika kita berhutang Kita akan disunahkan Untuk mengganti Dengan pinjaman yang lebih baik Benar Tapi ini Siapa yang mempraktikkan Sunnah seperti ini Di antara Kau Tidak ada Tidak ada Kurang ajar saja Orang semuanya Kita pinjam mobil orang Kalau kita memang beradab Orangnya Kita isi bensinnya penuh-penuh Sebelum kita kembalikan Kita cuci baik-baik Ya tidak Kita pinjam motor kawan Ya tidak Pinjam motor bro Ya tidak Kita isi minyaknya Sebelum kita kembalikan Harusnya kan seperti itu Tapi siapa sih Yang mentalnya seperti itu sekarang Tidak ada Makanya umat Islam Diuji Dengan riba Seperti itu Ini Ya solusinya itu Betul Kata Ustaz Seperti itu Datangkan orang itu Saya ceramahi dia dulu Memang kita taklim Jangan berhenti Bahkan Pegiat anti riba Pun sekarang ditanya Riba Riba itu ada Berapa jenis Dia pun tidak paham Ada berapa jenis riba Bahkan banyak yang Tidak memahami Perbedaan antara Riba dengan Rosap Riba dengan Rosap Banyak yang Tidak paham Ya Hanya Solusinya Ya itu tadi Gimana cara Koperasi dapat Untung Koperasi itu Jangan ambil Untung utama Dari usaha Simpan pinjamnya Buat badan usaha Koperasi misalkan Buat Minimarket Ya Kan dana sudah Dikumpulkan Itu sebenarnya usaha Kadang-kadang Kalau kita lihat Di lapangan Riba koperasi itu Lebih berkali-kali lipat Daripada riba bank Bunga bank itu Bunga koperasi Lebih tinggi Daripada bunga bank Perbedaannya apa Kelebihan koperasi itu Mereka bisa Memberikan pinjaman ringan Pinjaman dalam Jumlah kecil 30 juta Bisa Kalau bank itu Agak Agak susah Minimal pinjamannya Pinjaman 3 juta Kalau koperasi bisa 3 juta 2 juta Itu yang Kelebihan pinjol itu Kelebihan pinjol Bisa memberikan Pinjaman-pinjaman ringan Seperti itu Pinjaman kecil Pinjamannya ringan Bunganya berat Bunganya berat Kayak orang gue ya Iya Kalau pinjaman bank itu Coba lihat Bank Kur Dana kur itu Bunganya 1% Ada yang 2,5% Sangat-sangat tipis Dibandingkan dengan Uang yang kita pinjam Sangat-sangat tipis Apalagi kalau dipakai Untuk menaruh-menar usaha Kalau saya Saya tanya pada orang Yang melakukan usaha Usahanya lancar Kemudian dia pinjaman Kur Sebenarnya bunga Yang diambil bank itu Besar atau kecil Dia bilang Sangat-sangat kecil Lebih untung Pinjam ke bank Daripada Saya pinjam kepada kawan Karena kalau Saya pinjam kepada kawan Setiap bulan Separuh laba Saya kasih ke dia Itu katanya Tapi kalau bank 1%, 4% Itu tidak sampai Separuh Tapi nantilah Kita bahas dalam Masalah korat Masalah pinjaman bank Tapi saya ingin Berikan gambaran Seperti itu Gambaran Bahwasannya kita Butuh edukasi ini Kepada masyarakat Jangan anti-riba Anti-riba Riba itu kita Jangan anti-anti Ini lah ya Anti-anti bank Padahal kita masih Pakai duit rupiah Tidak semua akad bank Itu juga haram Tidak semua akad bank Itu haram Terima kasih Bu ya Ya sama-sama Dan orang-orang Kooperasi Yaitulah ya Kita katakan tadi Kalau mau cari Dapat laba Perbaiki akad Misalkan Ada orang mau pinjam duit Untuk apa pinjam duit Untuk membeli Kebutuhan sekolah Anak saya Contohnya Untuk membeli Kebutuhan sekolah Anak saya Buatkan list Kebutuhan sekolah Anak Anda Apa saja Buku Pena Tas Dan segala macam Spesifikasinya apa Ini Kemudian Orang kooperasi Yang membelikan Baru Dijual kembali Kepada nasabah Dijual kembali Kepada nasabah Istilahnya akadnya Murabah Seperti akad Yang dilaksanakan Di bank Bank syariah Seperti itu Itu cara Jadi jangan pinjaman langsung Kalau pinjaman Menarik laba Berarti Ujung-ujungnya Ribakor Tapi kalau murabah Tidak jadi soal Ya Itu barangkali Cara dapat laba Wendy Kusnanto Meminjam uang Tabungan siswa Tanpa seizin Wali Murid siswa Dipergunakan Untuk bayar gaji Guru honor Hukumnya Bagaimana Sering terjadi Di sekolah saya Susah ya Uang tabungan siswa Mestinya Gosop Mestinya Gosop Wadiah Ketika barang Sudah dititipkan Kepada kita Kita tidak boleh Otak hati Barang Tapi kalau misalkan Dia tetap mampu Untuk Mewujudkan Barang itu Saat tabungan Akan diambil Tidak jadi soal Juga ya Tapi tetap Gosop Tetap Gosop Mesti ada izin Harusnya ada izin Gitu lah ya Dilema pendidikan kita Ini banyak sekarang Ustaz Ahmad Syahrin Tarik Itu kan bagus Videonya Menjelaskan bahwasannya Ulama-ulama dulu Guru-guru dulu Digaji oleh pemerintah Saya Saya skeptis Kalau zaman sekarang Masalah-masalah Seperti itu Saya skeptisnya Kalau ulama-ulama sekarang Itu digaji oleh pemerintah Langsung dikatakan Oh ini antik pemerintah Oh Oh Tau Aneh Kalau zaman sekarang Giliran guru-guru Giliran guru-guru kehidupannya Menderita Amerika salahkan pemerintah Giliran pemerintah Mau membantu guru Atau ada ulama yang dapat duit dari pemerintah Oh ini Ini antik-antik pemerintah Saya Gara-gara kecanduan Gara-gara kecanduan Canduan judi online Mungkin enak Mabuk beragama Ya tapi itulah Kesejahteraan guru itu tanggung jawab pemimpin Jangan biarkan awam menggaji guru Saya pribadi tidak setuju Awam menggaji guru Sekarang penceramah Khotib Itu yang menggajinya adalah awam Efeknya apa? Orang berceramah mengikuti selera awam Orang berceramah mengikuti selera awam Susah kita akan mencapai kejayaan Islam Sebagaimana masa nizamul mulk dulu Bagaimana Imam Al-Haramain Imam Al-Ghazali itu melahirkan karya-karya yang luar biasa Kenapa? Karena memang dijamin kehidupannya oleh pemerintah Dia kan tidak mikir-mikir yang lain Tidak mikir selera awam Tidak mikirkan selera awam Tapi kalau misalkan ulama sudah merdeka secara finansial Mereka tidak mikirkan lagi selera awam Baru ketika itu ilmu itu adil Lucu saja melihat orang-orang Ante-ante pemerintah katanya Kalau Anda kan ante-ante awam Anda berceramah mengikuti selera awam Awamnya sekarang sukanya kajian apa? Anda ikuti kajian itu Tidak Saya pribadi Ya mudah-mudahan Allah jaga saya istiqamah Saya kalau ceramah pakai kitab Apapun isu sekarang Apapun isu yang hangat sekarang di media sosial Atau di pertelevisian Maka karena saya pakai kitab Temanya sesuai dengan kitab Konsisten Misalkan kalau malam ini kita bahas masalah sholat khauf Ya sudah Kita bahas malam ini sholat khauf Kita tidak bahas masalah Fina gitu Atau masalah apa yang hangat gitu kan Walaupun kita tetap peduli ya Dengan masalah-masalah kemanusiaan Pasti kita peduli Ya kita tidak ikut selera awam Nah sekarang kalau ulama itu digaji oleh awam Efeknya seperti itu Ceramah atau tema-temanya mengikuti selera awam Kalau digaji pemerintah bagaimana Kalau digaji pemerintah Barangkali nanti mengikuti selera pemerintah Ya tidak Lebih parah lagi mengikuti selera awam Daripada selera pemerintah Lebih parah lagi mengikuti selera Selera pemerintah itu barangkali satu ya Mencegah kestabilan Mencegah ada pemerintahkan dan seterusnya Tapi kalau selera awam banyak Yang lain-lain Dua-duanya ada Ada sisi negatif Ada juga sisi positifnya Lanjut Bagaimana dengan toko yang membolehkan Dikembalikan sampai sebulan Tanpa aib Ini masuknya nanti barangkali Bab ikolah ya kak ya Ikolah Membatalkan akad Tapi di luar Di luar syarat khiar Ikolah namanya Dan itu boleh-boleh saja ya Itu boleh-boleh saja Namanya ikolah Itu ini membatalkan akad ya Tapi kalau doman Doman nanti kita bahas dalam Waranti ya Waranti itu doman Hukum memanfaatkan barangkali Hukumnya bagaimana Semisal memanfaatkan motor gadaian Untuk ngejek Itu sudah kita bahas tadi ya Orang yang menggadaikan Tidak boleh Karena dia sudah menggadaikan Orang yang memegang barangkali Juga tidak boleh Karena dia tidak memiliki barang Kecuali ada izin Kalau orang yang memegang gadaian itu Mau memanfaatkan Maka dibuat akad baru Ini motor kamu gadaikan pada saya Saya pakailah motor ini ya Untuk apa Untuk ngejek Apa akadnya Rahan Boleh ijarah Sewa Atau boleh Muzara'ah Boleh Muzarabah Seperti itu Pokoknya akadnya Dibuat akad baru Di luar akad utang Kalau berada di dalam akad utang Maka itu namanya Riba Bukah transaksi antara Nabi dan sahabat Bilal itu mirip Dengan barter Memang jual beli itu Barter Memang jual beli itu Adalah barter ya Bedanya Barangnya aja Ada bisa barang Dengan barang Bisa barang Dengan uang Bisa uang Dengan uang Memang itu adalah barter Riba ini berlakunya Ada pada barter Riba itu berlaku Pada dua saja ya Barang dengan barang Atau uang dengan uang Kalau uang dengan barang Antaradin saja Uang dengan barang Mutlak Yang penting rela sama rela Tapi kalau uang dengan uang Barang dengan barang Barang dengan barang Yang kita maksud ini Adalah makanan ya Anak dia Atau Iya Makanan saja Kalau uang dengan uang Jelas Maka itu berlaku Syarat yang tiga Syarat yang tiga Kita sebutkan Setelah terjadi Akad gadai sawah Selanjutnya Memegang gadai Meminta izin Untuk mengelola sawah Dan mengambil manfaat sendiri Tanpa bagi-bagi kepada Yang menggadai Yang menggadai pun Mengizinkan Bolehkah Berarti ini akad baru ya Akad barunya Namanya akad Apa namanya Arya Ini namanya akadnya Arya Setelah terjadi Akad hutang Terjadi pula akad gadai Kemudian orang yang Memegang sawah itu Saya yang Kelola sawah ini ya Apa akadnya Saya pinjam Arya Boleh Itu di luar akad Itu di luar akad Bisa saja Arya Misal orang tua Kita sudah terlanjur Menggadai harta kaum Untuk kepetingan pribadi Lalu dia meninggal Apakah si anak wajib Melunasi harta yang tergadai Tadi Ini repot ya Kalau Utang orang tua Tidak diwariskan Kepada anak Utang orang tua Tidak diwariskan Kepada anak Dan tanah yang sudah Tergadai tadi Harus dikembalikan Kenapa Karena akad gadainya Tidak sah Ini pahit Pahit Pagi orang yang Memegang-megang sawah Apa pahitnya Akad gadainya Tidak sah Karena orang ini Menggadaikan harta kaum Sehingga Tanah tersebut Harus dikembalikan Sedangkan utang bagaimana Sedangkan utang tadi Itu tidak diwariskan Kepada anak Anak mau melunasi Utang orang tua Itu anak yang mantap Anak yang berbakti Tapi kalau anak Tidak melunasi Utang orang tua Anak tidak berbesar Lalu bagaimana Masalah perlunasan Utang orang tua Berapa peninggalan Orang tua Duit yang ditinggalkan Orang tua Pakai saja duit itu Seberapa cukup Untuk membayar Utang orang tua Misalkan warisan orang tua 100 juta Datang 4 orang Kepada kita Mengaku Orang tua kita Berhutang 100 juta Kepada masing-masing mereka Berarti total Utang orang tua kita Adalah 400 juta Sedangkan peninggalan Orang tua kita Cuma 100 juta Maka 4 orang tadi Dikasih 25 25 25 juta Kalau anak Mau melunasi Bagus Tapi anak tidak wajib Melunasi utang orang tua Ya Baik Silahnya Walataziru waziratun Walataziru waziratun Wizra'ukhra Ya Petang tidak diwariskan Yang diwariskan itu Harta Ini masalah Masalah tanah yang digadaikan Bagaimana Gadainya itu Tidak sah Maka harus dikembalikan Yang sah itu Kalau kita menggadaikan Harta milik kita Kalau kita menggadaikan Harta milik kaum Itu tidak sah Kembalikan tanah Ini pahit ya Ya pahit Bagaimana lagi Mengkaji seperti itu Kalau dana jemaah haji Dipinjam oleh pemerintah Tanpa sepengetahuan jemaah Astagfirullah Apa hukumnya Ini ya Kalau kita nabuh Kalau kita nabuh Kita tahu Bahwasannya bank itu Akan memutar duit kita Kita tahu Bahwasannya bank Pasti akan memutar duit kita Berarti kita sadar Bank akan memanfaatkan Uang yang kita tabung Tadi Ya kalau kita kasih izin Kan tidak masalah Jadi Kan rosak ya Tergantung pula Akatnya Akat tabungan haji Akat tabungan haji Itu akatnya Bertingkat-tingkat Yang pertama Yang pertama Uang kita Uang kita di dalam kotak virtual Membayar uang Membayar uang utang negara Astagfirullah Bayar utang negara Bolehkah Wallah Tahu saya ya Kenapa Karena Kalau bank menggunakan Uang kita untuk usaha Bank menggunakan Uang kita untuk usaha Dan diputar duitnya Memang Hasil usaha itu Balik ke tabungan kita Coba lihat Tabungan haji Kalau masyarakat punya tabungan haji Kan duitnya berkembang Walaupun kita nyetor awal 25 juta Terus berkembang itu duitnya Kenapa Karena bank menggunakan Untuk badan usaha Tapi sekarang Ternyata Bank menggunakan Untuk membayar utang Dipinjam pula oleh negara Kepada bank Ya ini bank Negara pinjam duit ini Kepada bank Dipakai untuk Bayar utang Berarti Negara nanti Mengganti duit kita Dengan berlebih Misalkan dipinjam Oleh negara Kepada bank 1 triliun Nanti negara Membayar kepada bank Itu 1,2 triliun Berarti ada riba juga kan Jadinya kan Agak rumit juga Saya mau ngomong Bertingkat-tingkat Kecuali badan usaha Kalau badan usaha Bisa kita masukkan Kedalam bab motorabah Atau kirot Investasi Duitnya berputar Duitnya memang kembang Duitnya memang bertambah banyak Kita dapat pula Hasil dari duit kita Yang bertambah banyak Tapi kalau bayar utang negara Dimana letak untungnya Dimana letak usahanya Ada situ yang agak ragu Tolong perhatikan Kalau ada tukang bakso Di sekitar kita Yang bawa walkie-talkie Agak rumit juga Nggak ngaji Kita sabtu depan Kan bahaya Lanjut Lanjut Itu tentang ini Ya pokoknya Memakai sesuatu Tanpa izin Whatsapp Maka sesuatu Tanpa izin Itu Masuk Whatsapp Oke Terima kasih Tidak terlalu menyimak Soal penyelesaian Pagang Gade Di negara kita ini Mohon Diteruskan kemarin Tentang Pagang Gade Yang akan kita berikan Jika mereka bertanya Soal Pagang Gade Yang memang Tidak bertahun-tahun Sudah terjadi Sudah lama Sudah datang ke kita Sudah dantanya Ya Diteruskan Pagang Gade Tadi kita katakan Kebanyakan Akat Pagang Gade Di Sumatera Warat Itu Tidak sah Kenapa? Karena yang digadaikan Bukan harta pribadi Yang bisa dijual Yang digadaikan Adalah harta kaum Sedangkan kita berhutang Untuk pribadi Dari sisi Akatnya Sudah tidak sah Ya Kalau akat yang tidak sah Solusinya apa tadi? Kalau mati Orang yang berhutang Maka sawah tadi Akatnya tadi Dikembalikan Sawah tadi Dikembalikan Kenapa akat gadainya itu Betul yang tidak sah Sedangkan utang bagaimana? Utang ditunaikan dengan Harta warisan si mayat Itu kalau akat gadainya Tidak sah Sekarang kita anggap Akat gadainya sah Kita anggap sekarang Akat gadainya sah Dalam artian Yang digadaikan itu Memang adalah Tanah dia pribadi Ya Kalau yang digadaikan adalah Tanah dia pribadi Bagaimana hukumnya? Nah Anggap sekarang Dia sudah memanfaatkan Barang tadi Tanpa izin orang yang Menggadaikan Saya sebenarnya Membagi tiga Saya bagi tiga Yang digadaikan Yang pertama Bisa jadi yang digadaikan Adalah Kebun Pertama bisa jadi Yang digadaikan adalah Kebun Seperti kebun coklat Kebun karet Kebun sawit Yang kedua Bisa jadi yang digadaikan Adalah Sawah Atau Ladang dengan tanaman muda Seperti cabai Timun Dan lain sebagainya Atau tanah kosong Sama sekali Yang ketiga Bisa jadi yang digadaikan Adalah seperti tadi Pohon kelapa Ya saya bagi tiga Nanti saya kirimkan lah ya Tulisan saya tentang Gadai Kepada para masyarakat Tapi yang penting Gambarannya dulu Kalau yang digadaikan Adalah kebun Dengan tanaman tua Kebun dengan tanaman tua Maka Seluruh hasil kebun Yang sudah dia ambil Selama Sejak dia memegang kebun tadi Harus dia kembalikan Seluruh hasil kebun Yang dia ambil Selama dia memegang kebun tadi Harus dia kembalikan Tapi Dia juga berhak Mendapatkan upah Perawatan kebun Selama dia memegang Jadi kembalikan dulu Kami sudah panen Selama 10 tahun Kami tidak tahu Hukumnya dulu Sehingga barangkali Selama 10 tahun ini Hasil kebun endani 10 juta Tapi karena kami juga Sudah merawat Ini ini 10 juta Karena kami sudah merawat Kebun anda selama 10 tahun Maka kami ambil upah 10 tahun Upahnya apa? Biasanya di tempat kami Kalau sekedar merawat Memberi pupuk Dan lain sebagainya Mungkin Satu tahun itu Cuma 300 ribu 300 ribu Maka saya ambil 300 ribu Kali 10 3 juta Kami ambil Untuk perawatan kebun Itu kalau misalkan Yang digadaikan adalah Kebun dengan tanaman tua Ini penyelesaian Penyelesaiannya Yang kedua Kalau misalkan Yang digadaikan adalah Tanah kosong Ataupun sawah Sawah Sekarang yang mengelola Kalau yang mengelola Kita katakan tadi Adalah orang yang berhutang Dia pula yang mengelola Dia kasih upeti Setiap panen Kepada orang yang Memberikan pinjaman Maka itu riba Asli riba Tapi sekarang Yang mengelola Adalah orang yang Memegang Saya pegang sawah anda Saya yang kelola Saya yang tanami Saya yang panen Saya yang olah Padinya Itu bagaimana hukumnya? Sama dengan yang tadi Sama dengan yang tadi Tidak sama Tidak sama Kok sama? Tidak sama ya Ini kita pakai Kaidah At-tabi'un Tabi'un Saya berikan umpama Seperti ini Si A punya tanah Si B punya bibit Saya punya pohon pokat Kemudian saya tanam Di tanah Ustadz Fadli Saya punya pokat Kemudian saya tanam Di tanah Ustadz Fadli Nah ketika pohon pokat Itu berbuah Yang berhak memiliki buah Itu yang punya tanah Atau yang punya pohon Gimana kira-kira itu Saya punya pohon pokat Ustadz Fadli punya tanah Saya tanam pokat tadi Pohon alpukat tadi Di tanah Ustadz Fadli Ketika pohon alpukat Berbuah Siapakah yang berhak Memiliki buah itu? Punya tanah Dibagi Dibagi itu Sesuai dengan rekatnya Mungkin ya Ini berlaku disini Kaedah At-tabi'un 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 Ya Tabi'un-tabi'un itu Maksudnya apa? Buah itu Ngikut ke pohon Bukan ke tanah Tapi masalahnya Pohon saya hidup Di tanah Ustadz Fadli Berarti saya rosak Kalau tanpa izin ya Berarti saya sudah rosak Maka Untuk sawah Tadi juga seperti itu Buah padi yang sudah saya panen Misalkan saya nih Yang memegang tanah Ustadz Fadli Buah padi yang sudah saya panen Itu saya yang berhak Karena yang punya bibitnya saya Tapi masalahnya Tanahnya tanah Ustadz Fadli Sehingga saya pun ganti rugi Untuk saya memakai tanah Ustadz Fadli Tanpa akad syari Maka Misalkan setelah 10 tahun Saya pakai tanah sawah itu Saya katakan pada Ustadz Fadli Hasil panen itu Saya yang berhak Karena saya yang tanam Saya yang pupuki Saya yang capek Tapi tanahnya Tanah Ustadz Fadli Maka kita anggap saja Selama 10 tahun Ini saya nyewa Tanah Ustadz Fadli Sawah ini Satu tahun Sewanya berapa? 300 ribu Ya sudah Ini 3 juta Untuk sewa tanah Selama 10 tahun Satu contoh Itu penyelesaian Kalau misalkan Sudah terlanjur Terjadi Jadi saya tidak sepakat ya Orang-orang yang bilang Kalau misalkan hasil panen itu Sudah cukup Untuk mengganti utang Balikan saja lah tanah Oh tunggu dulu Kalau misalkan prakteknya Seperti ini Karena kita tidak mungkin Juga mengabaikan usaha Orang yang memegang tanah Dia juga sudah capek Nyabit Sudah capek Dia cangkul Capek Dia menanam Segala macam Tidak boleh kita abaikan Jangan melihat cuma Dari sisi orang yang berhutang Kita juga harus melihat Dari sisi orang yang berhutang Orang yang memberi pinjaman Ini juga capek ya Maka masing-masing Lihat akat Akatnya apa tadi Sudah akat Seperti kita sebutkan tadi Kita anggap Orang ini menyewa tanah Selama 10 tahun Hasil panen adalah milik dia Karena bibit adalah bibit dia Tapi Tanah karena bukan milik dia Maka dia ganti rugi Dia ganti rugi Pemakaian tanah Selama 10 tahun Ini juga kita harus paham Contoh kasus rohan kambing ya Kita menggadaikan kambing Saya contohnya Saya memegang kambing Ada orang menggadaikan kambing Kepada saya Susu kambing itu milik siapa? Susu kambing itu tetap milik Orang yang punya kambing Bukan punya saya Jadi kalau saya ambil susu Saya harus sampaikan Ini kambing kamu mengeluarkan susu Kasih ke dia Tapi karena saya yang ngasih rumput Maka saya berhak juga dapat Ganti rugi pemberian makan kambing tadi Saya tetap dapat ganti rugi Pemberian makan kambing Sama lah seperti tadi itu Masalah kebun ya Oke Hasil coklat ini milik anda Tapi saya tetap berhak dapat Uang pemeliharaan kebun tadi Sebaliknya dengan sawah tadi Oke sawah ini milik anda Tapi karena Hasil padi ini adalah Tunasnya dari saya Bibitnya dari saya Saya berhak terhadap buah padi Namun anda dapat ganti rugi Sebagai pemilik sawah Umpama sekarang saya menyewa sawah anda Tapi kalau akad yang ketiga Yang kita sebutkan tadi adalah Menggadaikan pohon tanpa tanah Menggadaikan pohon kelapa Maka ini riba dari awal Riba dari awal Itu riba dari awal Tidak ada penyelesaiannya Tidak ada penyelesaiannya Itu barangkali Nanti saya kirimkan ya tulisan Tentang tadi di grup Tanya satu lagi Ada yang pernah bertanya Sama kami Kemudian ternyata Pegang-gandainya itu Dari nyanyi moyangnya Memang suturatnya pun ada Dua Kami lihat itu Kerapa kuning Yang mengurus sekarang itu Cucunya Yang Keberapa Kira-kira Kalau misalkan Sudah susah sekali Untuk dihitung Biaya Kalau misalkan Seperti yang Terus yang Menurut Itu dihitung Biaya Penyelolaan Kukur sawah Dan sebagainya itu Kalau misalkan Diarahkan kemudian Bakari lahan Apakah itu semua Bisa selesai Jadi yang Diarahkan kepada apa Ah iya bisa Itu nanti kita bahas Dalam bab suluh Suluh Ada nanti Bakari lahan Sulu Karena Yang punya sawah Juga-juga Bisa menghitung Biaya Yang 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 Sudah Sudah terlalu Sulit untuk Itu kemudian Diarahkan oleh Dia Atau Di situ Kemudian Bakari lahan Kedua belah Apakah itu semua Selesai Ya Bisa Ya bisa Ya Memang itu Barangkali Solusi terbaik Ustaz Fadli Suluh Atau Tanazul Saling mengalah Saling mengalah Tanazul Suluh Karena kasusnya Sudah lama Ya kita Saya pun Pribadi Menghadapi Masalah yang Sama Ketika Sawah Kaum Saya itu Yang menggadaikan Itu mama Nenek Bukan mama Ibu Mama Nenek Sedangkan Mama Saya saja Menggadaikan Sudah pusing Saya Ini mama Nenek Sudah jauh ke atas Sudah berapa Tahun Nah ini Ini Susah Memang Tapi ya Edukasi Saya juga Mau minta Tanah Ke orang ini Gimana Caranya Tapi gambarannya Seperti itulah Kira-kira Memang harus Tanazul Saling mengalah Dua-duanya Orang yang berhak Utang Itu juga Tidak tahu Juga Dulu Orang tua Saya menerima Utang Ini bagaimana Pokoknya Diperbaiki Mindset Masyarakat Nanti Saya kirimkan Lagi tulisan Yang lebih Sebenarnya Solusi Untuk Pagang Gadai Saya lihat Ada juga Solusi Di Di Dianggap Ini adalah Tapi Saya pribadi Tidak sepakat Saya pribadi Tidak sepakat Dengan Baik Oluwapak Karena Konsep Baik Oluwapak Ini Bertentangan Dengan Jual-beli Itu sendiri Jual-beli Tempo Jual-beli Bertempo Dan Temponya Kalau tidak salah Yang sudah Saya baca Di makalah Itu Tujuh tahun Asal Tujuh tahun Ini apa Kita pun Tidak tahu Landasan Kenapa Mesti ada Tujuh tahun Dalam Oluwapak Maka Solusi Terbaik Menurut saya Memang Akadnya Dipisah Akad Akad Pinjam Ada Akad Gadainya Ada Akad Pemanfaatan Barang Gadai Juga Di luar Itu Solusi Terbaik Menurut Saya Pribadi Bisa Salah Bisa Benar Kalau Untuk Pelaksanaan Barang Gadai Kalau yang Sudah Selesai Kita Carikan Solusi Solusi Yang Seperti Kita Sebutkan Tergantung Tiga Barang Tadi Kalau tidak Ada Lagi Yang Akan Dibahas Kita Tutup Perangkali Kajian Kita Pada Pagi Hari Ini Mudah Mudah Bermanfaat Apa Yang Kita Lakukan Apa Yang Kita Laksanakan Mudah Mudah Kita Juga Bisa Memberikan Manfaat Bagi Orang Orang Di Sekitar Kita Mudah Allah Juga Berikan Kepada Kita Kutuh Dan Istiqamah Mudah Allah Kumpulkan Kita Nanti Bersama Sama Dan Dan Mendapatkan Syafaat Kita Dari Video Mohon Maaf Pula Ada yang Salah Ada yang Kurang Dan Sesuatu Yang Tidak Kami Letakkan Pada Tempat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi Shazakallah Wabarakatuh 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 Tutup Para Masyikah Agar